Keputusan tersebut tidak terlepas dari sikap tegas delegasi RI untuk KTT MSG yang dipimpin. Pemimpin Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri yang menolak penyalahgunaan MSG untuk propaganda United Liberation Movement for West Papua atau ULITER-MWP, kata Dirjen Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani, Sabtu, 26 Agustus 2023. Aksi WO delegasi RI ini dilakukan dalam forum pertemuan puncak para pemimpin MSG ke-22 di Port Villa, Vanuatu, Rabu, 23 Agustus 2023. Qadir mengatakan walkout tersebut merupakan bentuk penolakan atas narasi bohong yang akan disampaikan Benny Wenda dalam forum tersebut. Delegasi RI telah mengambil langkah-langkah yang lazim dalam dunia diplomasi untuk mengekspresikan penolakan tersebut, termasuk meninggalkan ruangan ketika ULITER-MWP menyampaikan narasi bohong tentang situasi di Papua, jelas Kadir. Ulmub telah menyalahgunakan forum MSG untuk menjustifikasi tindak kekerasan yang dilakukan kelompok yang terafiliasi dengannya yang telah melakukan berbagai tindak kejahatan seperti penyanderaan, pembakaran sekolah, hingga pembunuhan terhadap orang asli Papua, tambahnya. Qadir juga menjelaskan posisi ULITER-MWP atau Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat dalam forum Melanesian Spearhead Group di mana permohonan keanggotaan kelompok tersebut telah berulang kali ditolak. Penolakan pertama terjadi pada 2016. Melanesian Spearhead Group di dalam konferensi tingkat tingginya di tahun 2023 kembali menolak permohonan keanggotaan organisasi kelompok separatis ULITER-MWP, jelasnya. Dia menambahkan keberadaan ULITER-MWP dinilai tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai bagian dari keanggotaan MSG. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!